Penonton disuruh tutup mata saat Hindia memainkan lagu Matahari Tenggelam Mereka mengungkapkan bahwa Hindia memang sudah begitu sejak dulu Yani menyuguhkan tema yang unik di setiap pertunjukannya Baru dikasih Hindia aja yang sejelas itu dibelainya mati-matian Lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak masalah Apapun itu, tetap semangat guys Don't give up, keep fighting Nah teman-teman, dalam 2 kali ini kita bakal bahas tentang Hindia Yang mana baru-baru ini, konsernya itu disebut menyebarkan aliran satanik dan juga illuminati Lantas, apakah benar seperti itu? Dan kenapa sih bisa dituduh seperti itu? Yuk mari kita cari tahu bareng-bareng Alright, untuk pertama kita akan kelainan dulu dengan Hindia Siapakah Hindia? Hindia itu mempunyai nama lengkap Daniel Bhaskara Putra Yang lahir pada tanggal 22 Februari tahun 1994 Saat ini, Hindia berprofesi sebagai seorang penyanyi, penulis lagu, produser rekaman, komposer, hingga vokalis grup music Wow, amazing Dirinya mulai aktif sejak tahun 2012 Dan sering membuat lagu dengan jenis music rock alternatif atau indie rock Dan bahkan, dia ini juga memiliki perusahaan label rekaman bernama Sun Eater Calvin Wow, amazing Selain dikenal dengan nama panggung Hindia, Bhaskara ternyata mengawali karirnya terlebih dahulu sebagai salah satu personel grup music fish Group ini berdiri sejak tahun 2012 dan mempunyai aliran lagu rock serta mempunyai penggemar yang cukup banyak loh di Indonesia Bhaskara Putra kemudian melakukan debutnya sebagai penyanyi solo pada tahun 2018 Dan mempunyai nama panggung populer yaitu Hindia Dia merilis beberapa single lagu mulai dari No One Will Find Me hingga Tidak Ada Salju Disini Sejak saat itulah, Hindia kemudian terus aktif berkarir solo dan merilis banyak banget nih single lagu yang menjadi hits di Indonesia Beberapa lagunya juga kerap mempunyai pesan-pesan tersendiri baik itu terkait isu sosial dan sebagainya Lantas, apa yang terjadi dengan Hindia baru-baru ini? Jadi teman-teman, Bhaskara itu tengah menjadi perminjangan hangat netizen lantaran dituding menjadi salah satu pengikut organisasi rahasia illuminati Tudingan ini muncul setelah konsep konser solo Hindia pada tanggal 30 September lalu beredar di TikTok Kala itu, saat Hindia menyanyikan lagu matahari tenggelam, ada sebuah patung keluar dari belakang layar Tidak hanya itu saja nih, para penonton juga diminta untuk menutup mata Dan dikandangkan hal itulah, Hindia dituding menjadi pengikut illuminati Lantaran konsep-konsep yang digunakannya Selain itu nih, tudingan Hindia pengikut illuminati juga muncul lantaran lirik lagu matahari tenggelam Yang seperti mendoakan semua orang masuk neraka Dan teman-teman, langsung saja kita lihat seperti apa video dari Hindia yang baru-baru ini menjadi topik perbincangan hangat Oke teman-teman, ini adalah videonya dan videonya ini diunggah di akun TikTok SunEater Penonton disuruh tutup mata saat Hindia memainkan lagu matahari tenggelam Dan disini kita dapat melihat ada peringatan ya Peringatan darurat, kehadiran bayangan Pengunjung dimohon mengenakan penutup mata yang sudah dibawa masing-masing Oke Wow Oke Oke Tapi kayaknya para penontonnya tetap kepo deh Meskipun disuruh tutup mata Kayaknya banyak banget yang pengen kepo dan juga mengitip Kayaknya ya Danger, close your eyes Kayaknya gue udah tau deh Kenapa banyak orang yang menilai bahwa ini itu seperti Illuminati Mungkin dikenakan ada segitiga disini ya teman-teman Coba diperhatikan Kayaknya itu sih penyebabnya I see, I see Hmm Dan kita disana melihat ada patung ya teman-teman Alright Dan coba kita lihat seperti apa komentar-komentar dari netizen Disini ada yang komen Gak ada tema-tema Udah jelas Ini satanic Simbol-simbol Illuminati Inilah tipu daya setan Semua dibilang gimmick Gak sadar apa yang udah ada di depan mata WK-WK-WK Yang fans sama Hindia mah udah biasa Dengar vibes-nya kayak gitu Liriknya emang kadang suka multi tahap sir Gue bisa jelasin semua lagu Baskara Face Hindia Dengan umum tanpa bahwa satanis Tapi tolong jelasin gue Kenapa harus ada patung Bapomet Alright teman-teman Tadi kan ada komentar ya Yang mengatakan bahwa kok ada Bapomet Nah Bapomet itu seperti apa sih Ini dapat kalian perhatikan ya Ini adalah Bapomet teman-teman Ini gambarnya Terus Nah ini lagi teman-teman Dan coba kalian bandingkan sekarang Bapomet yang ini sama Yang ada di konsernya Hindia tadi Apakah berkalian sama? Dan lantas Bapomet itu apa sih? Nah dilansai dari diksioneri Bapomet ini awalnya dikaitkan Dengan berhala yang konon Disembah oleh kesatria templar Belakangan ini Patung tersebut dimasukkan Kedalam tradisi okultisme lainnya Sebagai sosok yang berkuasa Dan seringkali digambarkan Sebagai pria bersayap Per kepala kambing Bapomet ini dilaporkan Telah digunakan setidaknya Sejak tahun 1090-an Ketika muncul dalam Surat awal Tentara Salib Dan terpas dari asal-usul spesifiknya Bapomet mendapatkan Lebih banyak perhatian Setelah kesatria templar Yang merupakan Sebuah ordo militer Katolik abad Pertengahan Di introgasi Di bawah Inkuisisi Di bawah penyiksaan Beberapa orang mengaku Menyembah berhala kafir Bernama Bapomet Sosok ini Tidak memiliki penampilan Atau sifat yang konsisten Dan tidak semua templar Mengaku memujanya Bapomet relatif Tidak dikenal Selama beberapa waktu Tetapi Terlahir kembali Dalam karya Okultisme abad ke-19 Terutama Berkat Elivas Levy Kemudian Pada pertengah Tahun 1850-an Levy menerbitkan Gambar Bapomet Dalam bukunya Yang berjudul Dogmas and Ritual of High Magic Ilustrasi tersebut Sangat menginspirasi Inkarnasi Bapomet Untuk saat ini Penggabungan Manusia dan Kambing Yang disebut sebagai Kambing Sabat Dalam beberapa Tradisi Okultisme Mistik atau Agama Bapomet adalah Dewa yang mewakili Keseluruhan Alam semesta Dan semua kekuatan Yang berlawanan Kemudian Pada tahun 2014 Bapomet ini Kembali menjadi Perhatian publik Dan juga menjadi Kontroversi Ketika Kuil Setan Sebuah organisasi politik Yang mempromosikan Pemisahan gereja dan negara Menawarkan untuk Menyumbangkan patung Bapomet untuk berdiri Di samping Monumen 10 Perintah Allah Di luar Mahkamah Agung Oklahoma Lalu pada tahun 2015 Patung sosok tersebut Diresmikan Yang menimbulkan Banyak kontroversi Di depan Kuil Setan Detroit Karena hubungannya Dengan satanisme Bapomet dapat dipandang Sebagai simbol setan Atau subversif Dan karenanya Mengakili sesuatu Yang dianggap jahat Atau menyimpang Ini juga dapat berfungsi Sebagai penanda Pengenal bagi mereka Yang mengandut ilmu Koi Namun banyak okultis Memandang Bapomet Bukan sebagai setan Melainkan sebagai berhala Atau dewa Yang menyelaraskan Petentangan kosmis Misalnya nih Baik dan jahat Hingga pria dan wanita Selain itu Masyarakat sudah terbiasa Menyandingkan citra Bapomet Yang secara historis tabu Dengan budaya pop Kontemporer Untuk memberikan efek Yang lucu Alright jadi Seperti itulah Bagaimana informasi Mengenai Bapomet Dan gimana Kapan-kapan kalian Tentang hal yang satu ini Nanti langsung aja Sampaikan di kolom komentar Anyway Coba kita lihat ya Seperti apa lagu Dari Hindia Yang matahari tenggelam Karena kan Tadi ada yang menotis nih Tentang liriknya Yang kayak mengandung Usur kata neraka Dan coba kita bedah deh Bareng-bareng Seperti apa lirik lagu Dari Hindia Yang matahari tenggelam Dan mari kita nilai Bareng-bareng Karena kita itu Nggak bisa menyimpulkan Makna keseluruhan Satu lagu Hanya dikarenakan Sepenggal lirik doang Nggak teman-teman Nggak bisa seperti itu Oke dapat kalian perhatikan Ini adalah liriknya Bisa baca bareng-bareng ya Semua yang kau celah Semua yang kau bela Hak suaraku Kan kau anggap responsif Menahan diri Dianggap lemah Semuanya tanyata Kau pun termakan juga Batin lapar Kau mudah dikembala Lihat sekarang Engkau di mana Oh jelas Hal ini memang tak ada Karena kau tak pernah Merasakannya Aman Duduk manis Hanya tertawa Laga dirimu Di balik kaca Hanya jika sampai Ada karangan bunga Aku akan berbela sungkawa Dan apakah Kau dengar semalam diberita Ngomong-ngomong Kau kenal dia juga Kudoakan kita semua Masuk neraka Bajang umur Matahari tenggelam Oke teman-teman Jadi seperti itulah Bagaimana lirik lagu Hindia Yang matahari tenggelam Dari lirik lagu tersebut Sebenarnya tidak mengandung Makna tertentu Baik itu ajaran satanisme Maupun yang lainnya Dan dikutip dari Kumparan.com Matahari tenggelam adalah Lagu yang menceritakan Tentang protes Keluhan Depresi Dan kematian Melalui lagu tersebut Hindia menceritakan Tentang ketidakadilan Yang terjadi antara Manusia di dunia Jika diresapi Dengan seksama nih Makna lagu Matahari tenggelam Adalah tentang Keluhan dari pihak Yang teroperasi Kepada pihak Yang menindas Hal itu tercemin Dari penggalan lirik Hak suaraku Kan kau anggap responsif Menahan diri Dianggap lemah Yang mana Penggalan lirik ini Dapat diartikan Sebagai protes Terhadap para penindas Selain itu Gambaran ketidakadilan Juga tercermin Dari penggalan lirik Karena kau tak pernah Merasakannya Aman Duduk manis Hanya tertawa Lirik lagu itu Menggambarkan ketimpangan Antara orang-orang Yang memiliki uang Dan hak istimewa Dengan orang-orang Yang kondisinya Berbanding terbalik Dan usut punya usut Makna lagu semacam ini Memang sudah sejak lama Menjadi ciri khasnya Hindia Di tahun 2019 Misalnya Hindia pernah merilis lagu Yang menjudul Secukupnya Yang memiliki makna serupa Yaitu tentang Ketidakadilan Dan kesulitan hidup Di sisi lainnya Meskipun banyak yang menuding Tentang dugaan Adanya tindakan satanik Yang lain Terutama penggemar Hindia Membantah tudingan Yang dinilai Tak berdasar itu Mereka mengungkapkan Bahwa Hindia Memang sudah begitu Sejak dulu Yani menyuguhkan tema Yang unik Di setiap pertunjukannya Dan menyadari Namanya Memuncaki posisi training Sosial media Pelantun tembang rumah Kerumah itu pun Akhirnya buka suara Yang menanggapi Tudingan satanik itu Lewat akun ex pribadinya At wordpeng Melalui unggahan itu Hindia mengatakan Puji Tuhan Dianggap iluminati Apakah ini Tandanya aku sudah Dianggap sukses Namun sayangnya Meskipun sudah Memberikan respon Hindia tak memberikan Keterangan pasti Tentang tudingan-tudingan Miring terhadapnya Dan teman-teman Disini ada tiktokers Yang bernama Richard Bai Yang sudah buka suara Terhadap hal yang satu ini Dan coba kita lihat Seperti apa tanggapan Dari Kak Richard Alright Pengikut satanisnya Hindia nih Tapi maaf ya Lord Hindia Waktu lagu ini Aku ikutan tutup mata Soalnya takut Maskara sama Elinerku rusak WKWKWK Oke Ini videonya Di stage ya Sama Kak Richard Sakit Kalian semua Sakit banget Yaelah bang Biasa aja Ini tuh namanya Itu seni musik Kayak gak tau seni aja Masih mending Dengerin lagunya Hindia Belum fish Belum nenen ini A'udzubillah Istighfar Oke Istighfar Udah jelas-jelas Udah nyata Udah gamblang Itu ritual Satanik Dan di lagunya juga Kudoakan kamu masuk neraka Karena memang Rajanya jin iblis itu Tempatnya di neraka Dan masih bisa mengatakan Ini itu seni Ini itu keindahan musik A'udzubillah Sakit kalian Karena kalian semuanya Yang ada di video tersebut Bahkan yang muslim Muslim berhejab Kudungnya panjang Seberapapun kudung kalian Hijab kalian Cukuplah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Yang mencakup Ataupun menggolongkan kalian Termasuk daripada Golongan mereka semuanya Ngikutin gayanya satanik Ritual satanik Tergabung kepadanya Apa kata Nabi Mentesyabbah biqaumin Fahuwaminhu Barang siapa yang Menyerupai Bukan bergabung Menyerupai Maka mereka semuanya Termasuk Dalam kaum tersebut Maka ya Selamat datang Kalian sudah termasuk Daripada Kaum-kaum satanik Bertobat kepada Allah Nangis kalian kepada Allah Sudah akhir zaman Dan kalian Termasuk dari orang-orang Yang terkelabuhi Baru Hindia aja Sudah kayak gitu Belum dajjal Maka sebelum terlambat Bertobat kalian kepada Allah Minta maafkan kepada Allah Dengan taubat tanah suhat Cari sirkel Hindari Hindari Langkah-langkah syaitan itu Hindari Jauh-jauh kalian pergi Dari mereka semuanya Tag teman kalian Share teman kalian Yang tergabung dalam video itu Share video ini ke mereka Kalau kalian sayang Dan cinta kepada mereka Ajak dia kembali kepada Allah Karena itu sudah termasuk Daripada Penodaan agama Kalian Bukan itu menodakan agama Kalian menodai agama kalian sendiri Manta syabbah bi kaumin Fahuwa minhum Barang siapa yang menyerupai suatu kaum Menyerupai satanik Fahuwa minhum Maka dia termasuk daripada kaum tersebut Dan dia termasuk daripada Kaum satanik Semoga bermanfaat Barakul hufikum Allahu Yahdikum Dan kemudian disini ada juga Kadam Sidik Yang sudah speak up Ini hal yang satu ini Oke disini Kadam Sidik itu kayak Ngulok ke Bumbu gado-gado Kayaknya ya Lumen mirip Dan coba kita baca Seperti apa tulisan yang ada Di videonya Kadam Sidik Baru dikasih Hindi aja Yang sejelas itu Dibilangnya mati-matian Katanya seni Entah dikasih Dajjal beneran Yang matanya picek Malah dibilang Matanya estetik Tapi balik lagi teman-teman Setiap orang itu kan Memiliki pandangan Yang berbeda-beda ya Mungkin ada yang menilai Bahwa oh itu seni Itu estetik banget Itu memang Ciri khasnya Hindia Dan sebagainya Namun Disini selain Ada yang memandang Bahwa oh itu Seperti satanic Illuminati Dan sebagainya Kita sebagai netizen sendiri Tidak bisa menyalahkan Setiap pandangan Dari orang lain ya Karena orang lain Kebanyakan melihat sesuatu Dengan cara yang Berbeda-beda Dan kalau kalian sendiri Gimana nih pendapatnya Nanti langsung aja Sampaikan di kolom komentar Bagaimana opini kalian Oke teman-teman Cukup sekian aja Untuk hari ini Dan aku juga Mohon maaf Jika ada kesalahan Biktu dalam ucapan Sikap dinakan And everything I'm sorry banget Dan mungkin ada kesalahan Formasi Jangan suka-sukan Untuk koneksi aku Dengan cara komen Di kolom komentar See you next time And goodbye everyone Bye-bye